Tabung selam dapat digunakan sebagai pengganti tabung oksigen medis Akun Facebook dengan nama pengguna Henrik Andi Zadniko mengunggah sebuah narasi terkait dengan kebutuhan tabung oksigen medis bagi penderita COVID-19 Dalam narasi tersebut disebutkan bahwa tabung selam dapat dijadikan pengganti tabung oksigen medis dan meminta pihak TNI AL dan Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia untuk menggunakan cadangan tabung selam yang dimiliki untuk membantu kekurangan pasokan tabung oksigen medis di beberapa rumah sakit Kok saya merasa kurang serga dengan penyekatan berlebihan melibatkan rantis TNI? Lebih baik kalau TNI disiagakan bersama BNPB untuk mendirikan posko siaga tabung oksigen di wilayah Jakarta, Halim Perdana Kusuma, dan Juanda Surabaya sebagai posko siaga tabung oksigen Itu unsur-unsur pasokan TNI AL kan memiliki banyak tabung oksigen Penyelaman bisa disiagakan untuk membantu kedaruratan rumah sakit yang kekurangan pasokan tabung oksigen Bisa diminta bantuan juga kepada Persatuan Olahraga Selam Indonesia untuk siaga tabung oksigen juga Kenapa tukang ikan di Sentrakoi tidak kehabisan pasokan oksigen sedangkan rumah sakit sampai sehari 63 orang meninggal akibat kekurangan tabung oksigen Konyol Tulisnya Faktanya, oksigen yang terkandung di dalam tabung selam memiliki kadar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan oksigen yang terkandung dalam tabung oksigen medis Selain itu, keran dan bahan tabung selam memiliki perbedaan dengan tabung oksigen medis Sehingga tabung selam tidak dapat digunakan sebagai pengganti tabung oksigen medis Lebih lanjut, melansir dari Kumparan Oksigen yang terkandung dalam tabung selam bukan merupakan oksigen murni Melainkan campuran dari nitrogen dengan kadar 78% nitrogen 21% oksigen dan 1% gas lainnya Oleh karena itu, tabung selam tidak dapat digunakan sebagai pengganti tabung oksigen medis Karena tidak memiliki kadar oksigen yang cukup untuk mengembalikan kadar oksigen pasien COVID-19 skrit kadar yang normal Dengan demikian, narasi yang diunggah oleh akun Facebook dengan nama pengguna Henrik Andi Zatniko Tersebut dapat dikategorikan sebagai konten yang menyesatkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih